Lagu Tuhan Berkata Lain itu genre-nya apa sih sebenarnya? Mengarah kemana gitu, Kak? Genre-nya, kalau genre musiknya, ini lagu Tuhan Berkata Lain ini, kalau boleh dibilang balad Indonesia 90-an. Karena memang dari mentahnya, dari awal mentah lagu itu kan aku buatnya pakai gitar. Aku udah kebayang lagu ini arahnya akan seperti lagu-lagu balada di tahun 90-an dengan orkestra, string, piano, kemudian beatnya yang tidak terlalu ribet. Jadi benar-benar jualan suasananya, jualan lirik lagunya, benar-benar yang kita tawarkan lirik dan suasana dari lagu itu. Kenapa sih milih genre itu buat dijadikan di Tuhan Berkata Lain? Dan dari single-single sebelumnya, apakah ada perbedaan genre gitu? Sebenarnya kalau buat aku tuh, kalau lagi meng-arrangement sebuah lagu, tergantung dari materi mentahnya. Tergantung dari raw awalnya, lagu ini arahnya kemana gitu. Nah kebetulan lagu Tuhan Berkata Lain ini menurutku, yang paling pas untuk menyampaikan rasa atau soul-nya adalah musik-musik Indonesia 90-an. Lagi pengen juga dengan naga punya lagu yang bergenre itu. Sementara untuk naga dengan proyek solo kan sebenarnya bebas bereksplorasi di musiknya. Kemarin di kita yang beda itu full akustik, gitar akustik. Sebenarnya lagu Menikmati Cinta 2018 itu juga soul, boleh dibilang soul 90-an juga. Tapi ke depannya nggak menutup kemungkinan akan ada perubahan-perubahan genre yang lain. Benar-benar bebas sih kalau buat proyek solonya naga. Nah berapa lama sih total proses pembuatan single terbaru ini, Kak? Kalau prosesnya sekitar kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Jadi proses, ya aku udah punya lagu mentahnya, terus aku request ke Rizky Ares yang ngerjain musiknya. Terus kita diskusi. Karena kan kemarin juga sempat terbentur PSBB kan, pandemi. Studio banyak yang tutup. Terus sempat kita udah sewa satu studio, tiba-tiba hamin satu tetangga dari studio itu ada yang positif COVID. Terus studionya harus ditutup lagi, kita pindah lagi. Apa sih perbedaan lagu ini dengan single-single sebelumnya, selain genre? Perbedaannya, kalau boleh dibilang ini kan single perdana seorang naga yang lebih serius untuk masuk ke industri musik Indonesia sebagai penyanyi solo kan. Kalau misalnya, aku di sampingmu, oke itu single perdana Indra Sinaga, tapi boleh dibilang by accident karena ada teman yang ngirimin ke salah satu kompetisi, walaupun itu di jalan aku masuk ke industri musik Indonesia. Single kedua, Menikmati Cinta, bukan aku yang nulis, karena aku pengen beda dari lagu-lagu yang biasa aku tulis buat Lila pada saat itu, di tahun 2018 akhirnya aku memilih lagu yang ditulis oleh David Sam sama Erwan, dua komposer asal Bandung, jadi menyanyikan lagu yang bukan ditulis sendiri. Kita yang beda, itu adalah lagu yang pernah aku tulis buat Firza. Jadi udah pernah dinyanyi sama Firza di tahun 2016, lagu itu otomatis remake jadinya kan. Nah ini bener-bener perdana, naga, nyanyi lagu baru secara solo. Jadi apa ya, perbedaannya itu sih sebenarnya ya. Penanda aja sih, penanda, penanda ini loh lagu pertama aja masuk ke industri musik Indonesia sebagai penyanyi solo dengan secara sadar dan serius. Oke. Nah Kak-Kak, ini kan scene udah single keempat kan, bersolo karir nih. Mau bikin album gitu nggak sih Kak, rencananya? Nah niatnya sih gitu. Jadi niatnya tuh dari single per single yang udah dirilis, terutama yang dua di tahun 2020 ini akan jadi bagian dari album solo perdana-nya naga gitu, pengennya begitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa! Terima kasih.